Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan masih bersama Kang BF Channel disini Dan kali ini kita bakal Riex Salma ya Langsung habis performance-nya Dan tanpa basi-basi lagi Mari kita Riex Salma Oke, aku gak bisa Untuk gak ngomentar ya Dari pertama Salma keluar Tiap dia masuk Nadanya itu langsung merdu di kuping Ya ampun Wow Lanjut Kau sempat ucapkan pisang Ya ampun Saat ku beranjak pergi Tapi perasaanku Tak berpaling darimu Kau ucapkan Oke 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 Semalam Semalam Nanti Apa menangis Mengingatku Mengenangku Mungkin hatiku Telukkan Atau selalu Terukirkan Kenangan kita Kau ingin tinggalkan dia Dan menyandingku kembali Ini takkan adik Ini takkan adik Untukku Atau Dirinya Oke Sampai sini Sampai sini aku masih Ngerasain ada Versatile disitu ya Maksudnya ada Dia bener-bener menghayati Lagunya Dan juga oke banget Performanya Sampai saat ini Walaupun belum ada yang Memukau Kayak nge-hit note Nada tinggi Atau memainkan Improvisasinya gitu Masih belum keliatan Oke lanjut Taukah kamu Semalam Tapi Aku menangis Mengingatmu Mengenangmu Mungkin hatiku Telukkan Atau Selam Terukirkan Kenangan kita Terukirkan Oh Wow Seperti yang Aku bilang tadi Pada di bass di tengah-tengah kan Kita nunggu High note-nya Atau improve-nya Dan di akhir ini Bener-bener oke Keren banget Bagaimana dia improve Bagaimana nada tingginya Kena Oke Banget Nadanya Oke Semuanya oke Tapi Menurut aku Di akhir aja Tadi Habis nada naik Nge-hit Nada tinggi Tiba-tiba Dia turun Langsung ending Itu agak Menurutku Agak aneh aja Menurutku Harusnya Dikasih bridge dulu Dikasih bridge apa Terus Baru nada Turun Turun gitu Harusnya kayak gitu sih Menurut aku sih Jadi lebih epic lagi Masa tiba-tiba Habis nge-hit nada tinggi Kok Langsung turun Itu Bagi aku aneh ya Tapi aku gak tau Bagi kalian semuanya Coba kalian komen di bawah Oke Kita Ke komentar juri Anah nih Komentarnya lama Kalah banget Kalah banget Tengah nge-tengah Ini Kumpetnya banyak banget Wah calon juga Oke Mana nih Suara pendukungnya Salma Mana aku belom Salma 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 Itu Tereaknya Kayaknya Oke Apa tuh Selebel Salma Selebel Oh gitu Baru tau Salma Ini juga Lagunya Audi ya Menangis semalam Ini Lagu Di tahun 2000an awal Jadi masa-masa Aku memang Lagi merasakan Momen-momen Jatuh-jatuh hati Itu awal-awalnya Itu di umur Segitu tuh Di tahun-tahun itu Lagu ini juga Salah satu lagu Kesukaan aku Yes Me too Kalau Salma Menyanyi memang Sudah Tidak diragukan lagi Mas Anang juga Tadi sambil Tidak banyak Banyak yang susah Ada beberapa part susah Dia lewatin dengan baik Itu butuh musikalitas Musikalitasnya amat Sangat tinggi Terima kasih Coba kalau aku ngeliat Muka teman-teman aku disini Mungkin ada yang Beberapa berbeda pendapat Gitu ya Tadi Balik lagi Menyanyikan lagu Dari penyanyi Yang memang lagu ini Besar sekali Penyanyinya juga Memang amat Sangat hits juga ya Yes Dan saat itu Ini lagu hits Hitsnya banget banget Hitsnya banget banget Sampai Yang dulu-dulu tuh Pasti tau Bagaimana hitsnya Lagunya Audi ini Sampai jadi lagu Salah satu lagu Patah hati Yang bener-bener Menyentuh Bagaimana nadanya itu Bener-bener Dibawakan dengan Rasa yang Lanjut Jadi Audi menyanyikan lagu ini tuh Penuh dengan Remani Sedih Very sweet Very simple Kamu membawakan ini Dengan Cara yang berbeda Berbeda Aku ngeliatnya Kayak ada lebih Powernya gitu Jadi cara Mengungkapkannya itu Kayak part Di song yang Kedua ya Ya Itu jadi Ada anger gitu Jadi kamu membawakan ini Dengan cara yang berbeda Cuma memang Kalau Seperti yang aku pernah bilang Sama kamu Aku masih ngerasa Masih ada Sisi kamu yang Vulnerable Yang masih bisa Kamu keluarkan lagi Dari body language-nya Dari mimiknya Karena kalau suara Sudah tidak diragukan lagi Jadi mungkin Lebih bisa bermain Rasa ups and downs Gitu Daripada dari awal Mungkin Kayak terlalu tegar Untuk lagu menangis semalam Bener gak Ngerti gak maksudnya Ini kan Kalau Hancur gitu Aku tuh semalam Nangis loh Nginget kamu Ah iya Ringki kalau bahasa Indonesia Nya ya Kayak Tapi kamu tuh Buat aku tadi Power aja Dan musikalitasnya Keliatan Tapi secara rasa Buat aku Belum maksimal Kalau buat aku ya Karena dari Kita mau message lagunya Nyampe Memang dengan caranya Salma sendiri Tapi aku rasa Kamu bisa lebih dari itu Salma Thank you judges Atau mungkin ada lagi Yang mau nambahin Oke aku nambahin sebentar ya Teman-teman Emang pas nada awalnya Dia tuh gak ngambil Nada dasar banget ya Nadanya tuh emang Rada naik dikit Terus pas nada Nada bridge kedua Itu kok bridge kedua Apa ya namanya Nada awalnya yang Lantunan kedua Yang lantunan kedua Itu dia mulai semut lagi Mulai semut Ya kayaknya tuh Kayak lebih Lebih rendah Satu nada Daripada yang pertama Dan Itu tuh Emang semut sih Tapi pas Mungkin ini kerintiknya BCL ya Pas awal Kayaknya kurang versatile Jadi dia kurang merasuk Karena nada rendahnya Kurang pas di awal Terus dia bilang Pas yang kedua tadi Nadanya lebih versatile ya Karena emang itu Emang aku yang Aku rasain juga itu Tapi yang jadi masalah adalah Kalau nada awal itu Terlalu Terlalu apa Terlalu rendah Itu malah jadi jebakan Malahan Karena nada rendah itu Susah Susah Ngehitnya Susah Nyetabilin nadanya Kalau nada rendah itu Lanjut Terima kasih untuk judges You know what Seperti selama ini Kita selalu ngeliat Salma yang nampilin Yang terbaik You know But you know Indonesian idol tuh Kayak sekolah Right Benar Ada Good days Not so good days Tapi regardless Udah ada di panggung spektakuler ini You're more than good It's still good ya It's still good Yeah It's still good Tapi aku tahu Dia bisa lebih lagi Oh yeah You know Kamu ya salah satu orang I like everybody Tapi setiap kali Kamu muncul di Youtube Aku selalu klik nih Puff Pengen ngeliat si Salma You're just that good Amin Thank you You know Ada ada seseorang yang ngomong tadi di belakang A little birdie told me Kamu tuh suka banget sama lagu yang tadi Can I know why Kenapa Jadi lagu ini tuh sebenarnya Lagu pas aku baru-baru lahirlah ya Aku lahir tahun 2002 Oke Dan lagu ini Gitar tahun 2003an terus Tapi pas aku kecil tuh Mamaku sering Muterin lagu ini Masih pake kaset gitu kan Terus sering denger Terus makin gede tuh udah mulai ngerti tuh Arti lagu ini tuh apa gitu kan Udah mulai dapet vibe sedihnya gitu kan Jadi kayak Dari kecil sampe sekarang Masih jadi playlist favorit gitu Kamu pernah ada di posisi itu gak? Di posisi lagu itu gak? Kayak nangis maleman gitu Over someone Kayak gara-gara seseorang Hmm enggak Iya bener deh Iya bener dong Bener Gak pernah Aman-aman Cuman ini sih Karena temen-temen aku tuh Mungkin banyak yang cerita Ya kan banyak yang curhat Aku juga sering sih bilang gitu Temen-temen aku gitu Kamu suka ngomong gitu ya Rosa ya Padahal itu kamu ya Jadi mungkin aja sama juga bilang Memang Bener Belum pernah merasakan ini Belum sih Nah sebenernya kenapa Teo Chai Why you ask that question Karena dia pernah merasakan lagu ini Kalau Rosa sendiri Pernah nangis gitu sebalaman Over somebody No Kau bikin nangis orang iya Kalau Rosa Tapi Dia nangis Mulai gosip Mas Anang Mulai gosip Mas Anang Mulai gosip Mas Anang Ini ke Rosa dong Aduh Apun-apun Jadi pada cowok-cowok nangis gara-gara Rosa Soalnya Aku mau Tinggalkan dia Dan menyendingku kembali Iya Tapi sama maksud aku Kenapa aku tadi nanya gitu Karena tadi kan Unge bilang Apa namanya Kurang sedih gitu Karena mungkin juga Apa namanya Cara sedih orang kan beda-beda Tapi Apa namanya Ketika kita bernyanyi Itu sama ketika Acting mungkin gitu Kita belum pernah mengalami itu Tapi we can fake it Actually kita bisa Bisa Pura-pura pernah merasakan Apakah itu nanya-nanya teman Kayak tadi atau apa Di Apa namanya Di Indonesian Idol itu Persis seperti yang Boy bilang tadi Adalah tempat untuk Sekolah Sekolah ya Kamu dengan kemampuan musikalitas Kamu yang tinggi gitu Dan Kita berharap Kita memberikan masukan itu Justru bukan untuk Bikin kamu down Atau Judging you at all No Tapi Kita pengennya Kamu bisa lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Tadi Unge bilang Kita berharap Ada lebih Perasaan Di setiap liriknya Karena lagu ini tuh Deep banget Dan kalau misalnya Nanti malam Ini udah capek kan kamu Udah Udah Satu minggu Aku capek banget Nanti malam Kamu akan ada saat-saatnya Kalau aku biasanya Habis sholat Kayak capek Langsung kayak menangis malam Kamu dengerin lagu ini Nanti kamu akan Merasakan Oh liriknya tuh gini Sedihnya gitu Besok kabarin aku ya Aku pengen tau Penasaran Oh itu triknya Rosa You know what Rosa ngomong begitu tadi Karena kamu terlalu Bagus Itu dia masalahnya Iya bagus banget Benar benar Kamu tuh kemampuan Bernyanyi Terlalu tinggi dari yang lain Ya benar Ya ekspektasi buat Salma nih ya Terlalu tinggi Ya kan Jadi makanya latihannya di ini juga ya Sama body language-nya Ya mungkin Body language-nya Sama ekspresi Facial expression Karena ada beberapa part yang Kamu begini disini Mungkin liriknya bukan untuk Secara musik memang iya Tapi secara lirik gak kesitu Cuma itu aja kok Alright thank you judges Terima kasih Semoga masukan dari judges Bisa membangun kamu Thank you judges Udah Overall aku suka banget Bagaimana Salma membawakan lagu ini Dari nada yang Lembut Rendah Lembut Terus dia mulai ngehit Naik Tiba-tiba get Ngepik Apa namanya High note-nya Cuman Ya jadi Aku agak Sayang aja Pas di akhir Tiba-tiba abis note Langsung Ceklek gini Tapi overall aku suka banget Sampai saat ini Salma yang masih konsisten Dari minggu ke minggu Untuk membawakan lagu Dengan note Yang keren Yang stabil Dan gak ada Sama sekali Apa namanya Penurunan kualitas Sampai saat ini Oke Terima kasih Udah nonton reak ini Sampai jumpa pada video reaction berikutnya Bye-bye